Seorang pemuda kepencet oleh persona wanita tua yang usianya jauh dengannya. Mereka kenalan, hingga pada akhirnya mereka melakukan sesuatu yang sangat jauh dan keterusan. Namun setelah itu, dia merasakan sesuatu yang aneh. Ya, film dengan judul ini yang dirilis pada tahun 2015 yang lalu akan menceritakan kisah mereka. Pemuda ini bernama Mark. Dia sedang berkendara bersama sahabatnya yang bernama Walter. Mereka sudah seperti kakak beradik. Kemanapun dan aktivitas apapun, hampir mereka selalui bersama. Kali itu, Walter sengaja mengajak jalan Mark jalan-jalan karena dia dan teman-teman lainnya memberikan kejutan menang tahun pada Mark yang berusia 19 tahun di rumahnya. Dan salah satu orang yang paling berbahagia hari itu adalah ibunya Mark yang bernama Tanya. Mark dan ibunya tinggal berduaan saja di rumah. Mereka sudah lama ditinggal oleh ayahnya. Dengan kata lain, ibunya sudah menjadi seorang janda. Tanya akan melakukan apa saja demi anaknya. Meskipun Mark sudah berancak dewasa, dia tetap akan mendampinginya sampai ia akan pergi kuliah nanti. Begitu juga dengan Mark. Dia juga peduli dengan ibunya. Dia mencoba menghubungi Randy, teman ayahnya saat masih muda dulu. Tujuannya supaya Randy bisa mengejak ibunya jalan-jalan dan kencan bersama. Malam itu rencananya Mark tampaknya akan berjalan lancar. Randy sudah datang dan bersiap mengejak ibunya Mark kencan makan malam. Setelah mereka berdua pergi, Mark atas memanggil Walter dan beberapa teman wanitanya untuk nongkrong di rumah. Iya, pesta kecil-kecil di ruang Mark malam itu diadakan seadanya saja. Walter juga mengundang cewek yang Mark taksir selama ini. Namanya adalah Melanie. Malam itu rencana Mark ingin lebih dekat dengannya. Namun dia seperti yang masih malu-malu kucing. Tapi sayang, pesta mereka malam itu harus dijeda karena tiba-tiba seorang pria datang sambil membawa buku. Ternyata pria itu adalah suruhan ibunya untuk menjaga Mark sambil mengajari beberapa pelajaran agama. Alah hasil, semua rencana gagal. Suatu hari ibunya Mark meminta Mark untuk membelikan beberapa peralatan dapur dan cemilan di supermarket. Dengan senang hati, Mark melakukannya. Namun saat di sana, seorang wanita yang kisaran umur 40 tahunan datang menghampirinya sambil menanyakan barang dan kegunaannya. Wanita itu mengira kalau Mark adalah penjaganya. Jadi, Mark menjelaskan sedikit kegunaan-kegunaan barang tersebut, lalu wanita itu berterima kasih padanya. Tentu saja Mark sedikit penasaran siapa wanita itu. Udah tua, tapi masih kencang. Kebetulannya lagi, saat keluar toko, Mark bertemu lagi dengannya. Ya, wanita itu bernama Karissa. Sekali lagi, Karissa berterima kasih pada Mark karena sudah membantunya. Namun dia ingin meminta bantunya lagi. Tidak gratis, Karissa akan memberikan sejumlah uang jika ia bersedia. Mark diminta untuk memasakkan keran di kamarnya mandinya. Dan sekali lagi, Karissa berterima kasih. Namun ternyata, Mark tidak dibahar pakai uang, melainkan basah-basahan bareng. Awalnya, Mark takut dan bingung. Belum dia berpikir kalau kesempatan ini hanya datang sekali seumur hidup. Kapan lagi dia bisa begini sama Mama Guri? Keputusan sudah dibuat dan mereka melakukan apa yang belum pernah Mark lakukan selama ini. Bahkan saking senengnya, Mark menceritakan kejalanan kemarin pada Walter. Tentu saja Walter sangat iri padanya. Tidak sampai situ, hubungan Mark dan Karissa juga terus berlanjut. Malam itu saja, dia berpakaian rapi hingga membuat ibunya bertanya-tanya. Mau kemana dia? Jalan sama siapa? Namun Mark hanya mengatakan kalau dia akan pergi bersama seseorang. Tentunya, wanita. Mark pergi bersama Karissa ke sebuah kape sambil membicarakan hal-hal tentang apa yang ia inginkan ke depannya. Begitu Karissa pergi kasir, ada seorang pria yang mendekati Mark sambil mengatakan kalau Mark harus segera meninggalkan wanita tersebut. Mumpung, masih ada kesempatan. Sontak aja, Mark bertanya, ada apa sebenarnya? Kedekatan Mark dan Karissa membuat peranlahan hubungannya dengan ibunya mulai renggang. Mark ini lebih sering di luar daripada bersama ibunya di rumah. Yang ia lakukan sepanjang hari ini hanyalah bersama Karissa dan melakukan permantapan sampai lecak. Sampai suatu hari, ibunya tidak sengaja menemukan HP-nya terjatuh di dalam kantok celana Mark. Dia membukanya dan melihat pesan dengan nama Karissa. Siapa dia? Dan kebetulannya lagi, malam itu Karissa tiba-tiba datang ke rumah Mark sambil membawakan minuman. Tujuannya untuk makan malam bersama-sama. Di sana ada ibunya Mark dan Randy. Mereka makan malam bersama. Awalnya terlihat baik-baik aja, namun tanya menyadari kalau Mark mulai berubah dan dia menuduh kalau Karissa lah yang menyebabkan semua ini. Bahkan Mark yang awalnya ingin lanjut kuliah malah ingin cari kerja. Ya, meskipun Mark mencoba membela Karissa, namun sia-sia. Tanya lebih beringas dan sanggar malam itu. Suasana menjadi tidak kondusif dan Karissa memutuskan untuk pulang. Tentu saja dalam keadaan yang sedikit kesal. Atas kejadian itu juga, Mark malah ikut Karissa ke rumahnya dan lagi-lagi melakukan permantapan. Tanya yang semakin penasaran siapa Karissa mencoba memberikan diri untuk membuka laptop milik Mark menjadi tahu siapa Karissa ini. Dia menemukan sebuah artikel di internet dan mendapati kalau Karissa pernah memiliki suami kaya raya namun meninggal dalam keadaan mengenaskan. Apa yang terjadi dengannya? Apakah ada kaitannya dengan Karissa itu sendiri? Berbekal informasi tersebut, tanya datang ke rumah Karissa untuk menemui anaknya. Dia tahu kalau Mark ada di sana. Karissa tidak yakin kalau dia akan mempersilahkan tanya untuk menemui Mark di rumahnya. Dan bahkan, Karissa tidak segan-segan mengajak-ajak tanya yang dianggap gagal membesarkan anak. Mark sudah dewasa. Dia bukan anak kecil lagi. Dia bebas melakukan apa aja sekarang? Tentu sejak perkataan Karissa itu membuatnya jadi semakin kesal. Namun sayang, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah cek cok dengan tanya, kini Karissa malah menyarankan Mark untuk pindah rumah. Ya, dia meminta Mark untuk tinggal bersamanya mulai hari ini. Beruntung, Mark tidak langsung mengiakkan permintaan Karissa. Mark yakin kalau ibunya masih membutuhkannya. Begitu pula sebaliknya. Mereka saling menyayangi. Apalagi, dia juga harus berkemas mempersiapkan akan pergi kuliah dalam beberapa minggu lagi. Perkataan Mark tampaknya membuat Karissa jadi tersinggung. Baru kali ini, dia mendapatkan penolakan. Jadi dia balik meminta Mark untuk segera pulang karena dia ingin menenangkan diri. Sementara tanya yang masih kesal atas perlakuan Karissa pada dirinya lantas mengadu dan minta nasihat dari Randy. Randy tidak bisa banyak membantu. Tapi yang jelas, Mark adalah bocah yang sudah beranjak dewasa. Jika dia ingin sadar, biarkan dia masuk ke dalam kecerobohannya sendiri. Dengan begitu, Mark akan sadar dan tahu apa yang harus ia lakukan. Namun tanya tidak puas dengan nasihat Randy. Jadi dia mencoba menggunakan Melanie. Ya, dia mengajak Melanie main ke rumah dan mempertemukannya dengan Mark. Mark yang saat itu lagi video kualan sama Karissa lantas menjudai percakapan mereka dan itu membuat Karissa semakin kesal dengannya. Dari awal, memang Mark tertarik dengan Melanie. Namun dia tidak berani dan tidak ada kesempatan. Tapi kali ini, dia memberedekan semua itu. Mereka jalan bareng, nongkrong bareng, lalu saling memberikan kecupan manis. Tapi sepertinya, mereka tidak sendirian. Dari kejauhan, ternyata Karissa memantau mereka. Dan itu membuatnya semakin panas. Mark berharap dia bisa bertemu lagi dengan Melanie. Namun saat pulang, Melanie diancap oleh Karissa di dalam mobilnya. Dia diminta untuk menjauhi Mark. Jika tidak, dia akan tahu akibatnya. Ya, semenjak itu Melanie tidak berani bertemu dan bahkan tidak mau berbicara lagi dengan Mark meskipun lewat video. Tentu saja hal tersebut membuat Mark bertanya-tanya. Beberapa kali dia terus mencoba, namun selalu gagal. Sampai pada akhirnya, Melanie bisa dubungi namun dia tidak berbicara banyak. Intinya, dia tidak berani dan menyudahi video call-nya. Namun setelah itu, Karissa menerpon Mark. Dia mengatakan kalau ada temannya dari sebuah perusahaan digital, ingin tertarik berbicara dengannya. Mark pernah bilang kalau dirinya ingin sekali menjalani karir bekerja di perusahaan digital. Dan inilah kesempatannya. Karissa mencoba membuat mimpi itu menjadi kenyataan. Sekali lagi, Mark izin sama ibunya kalau dia akan pergi karena ada urusan. Dia berjanji akan pulang tepat waktu sebelum malam. Mark sudah sampai di rumah Karissa dan bertemu. Hasilnya, teman Karissa itu tampaknya terkesan dengan apa yang disampaikan Mark. Tentu saja, dia ingin Mark menjadi bagian dari perusahaan mereka. Namun Mark ingin melanjutkan kuliahnya terlebih dahulu. Setelah itu barulah ia terjun ke dunia kerja. Perkataan Mark saat tak membuat moodnya Karissa jadi buruk. Terlebih lagi, Mark juga memutuskan untuk pulang. Begitu ia berbalik, Karissa langsung memukulnya dari belakang hingga pingsan. Bangun-bangun, Mark sudah berada di dalam sauna milik Karissa. Lantas, mengapa Karissa melakukan ini? Jadi dia tuh gak mau kehilangan Mark. Mark harus nurut apa katanya. Bahkan kalau perlu, Mark tidak usah lagi menuruti perkataan ibunya itu. Mark terus memohon supaya dilepaskan. Namun Karissa malah membuatnya kesakitan dengan menggoreskan luka di tubuhnya. Sementara Tanya di rumah, was-was karena anaknya masih juga belum pulang. Sampai pada akhirnya, dia mendapat SMS dari Karissa kalau Mark ada di rumahnya. Tanya langsung ke sana untuk membawa pulang Mark. Karissa lantas membawa Tanya ke sauna dan melihat Mark dalam keadaan lemes. Kini, Karissa tidak akan melepaskan mereka berdua begitu aja. Dia memberikan sebuah pistol dan menyuruh Tanya untuk memilih. Antara dirinya atau Mark yang harus ia tembak. Sebuah keputusan yang berat. Karissa keluar menunggu hal itu terjadi. Sampai akhirnya, Tanya punya ide yang cemerlang. Dia melepaskan tembakan dan berpura-pura tepar. Begitu Karissa lengah, dia langsung memberikan perlawanan hingga tumbang. Tanya dan Mark berhasil kabur, namun Karissa masih bisa mengejar mereka. Untungnya, Randy tiba-tiba muncul dan melemparkan tombak tepat ke arah Karissa hingga Koit. Beberapa hari setelah kejadian itu, Mark dan Tanya sudah melupakan kejadian mengerikan tersebut. Mark akan pergi kuliah bersama Melanie. Sungguh perpisahan yang berat. Tapi, itu sudah jalannya. Sementara Mark dan Melanie kuliah, Walter mendapatkan kekasih barunya yang usianya terpauh jauh dengannya. Mungkin, ia ingin seperti Mark. Itulah tadi ada cerita film Lethal Seduction. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dulu. Dan, sampai jumpa. Selamat menikmati.